Dalam kunjungan kerjanya ke Musi Rawas, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara pada Kamis 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo disambut dengan berbagai persiapan matang. Salah satu persiapan tersebut adalah jamuan makan siang di gubuk makan Mangengking Sebroyot, sebuah restoran yang terkenal dengan suasana asri dan konsep pedesaannya. Dalam kunjungan kerjanya ke Musi Rawas, Lubuk Linggau, dan Muratara pada Kamis 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo disambut dengan berbagai persiapan matang. Salah satu persiapan tersebut adalah jamuan makan siang di gubuk Mangengking Sebroyot, sebuah restoran yang terkenal dengan suasana asri dan konsep pedesaannya. Presiden Joko Widodo bersama PJ Wali Kota Lubuk Linggau, H.J. Trisco Defriansyah, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Rodi Wijaya, Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Indra Arya Yuda, dan sejumlah pejabat lainnya menikmati makan siang di restoran khas para hiangan ini. Jenderal Manajer gubuk Mangengking Sebroyot, Fadli Kesuma, didampingi Wakil Manajer Febri, memastikan bahwa segala persiapan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kami sudah siapkan menu spesial untuk menyambut Pak Jokowi dan rombongan, ungkap Fadli Kesuma. Restoran ini berlokasi di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuk Linggau, Selatan II, dan dikenal dengan suasananya yang alami dan pedesaan. Pengunjung dapat menikmati hidangan di gubuk-gubuk yang dibangun di atas kolam ikan dengan air yang jernih dan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Gubuk Makan Mangengking Sebroyot tidak hanya menawarkan suasana yang nyaman, tetapi juga berbagai fasilitas rekreasi seperti bermain sampan, bola air, bebek air, dan kolam terapi ikan. Fasilitas ini menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung yang datang untuk bersantap atau sekedar menikmati kesejukan alam. Selain itu, restoran ini menyediakan tempat parkir yang luas, memudahkan pengunjung yang datang dengan kendaraan roda 2, roda 4, atau bahkan bus. Menu makanan yang disajikan pun beragam dan menggugah selera, mulai dari hidangan ikan gurami, kepiting soka, kepiting jantan, cumi-cumi, udang, iga sapi, ayam, hingga berbagai sayuran khas Nusantara. Presiden Jokowi dan rombongan tampak menikmati makan siang mereka di rumah makan gubuk mengengking sebroyot. Suasana hangat dan nyaman membuat acara makan siang tersebut menjadi momen istimewa. Kepuasan konsumen adalah hal yang paling utama dengan memberikan pelayanan terbaik dan prima, tutup Fadli Kesuma.